Intro Ya saudara para satreskim Pondresta Solo menangkap seorang pengoplos LPG bersubsidi dari tangannya diamankan puluhan tabung gas LPG beraneka ukuran hasil peluasan berupa LPG 12 kg dijual dengan harga di bawah pasaran Tersangka Sukini alias selamat ditangkap oleh satreskim Pondresta Solo Marga Sabranglor Mojong Songo ini ditangkap karena diduga melakukan praktek pengoplosan LPG bersubsidi Polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya puluhan tabung LPG beraneka ukuran, regulator selang, serta timangan Polisi juga mengamankan dua unit mobil yang digunakan oleh tersangka dalam traksi Tersangka rekat pengoplos LPG bersubsidi setelah mendapatkan ilmu dari temannya Dan untuk pendapatkan LPG 3 kg dirinya berkeliling ke sejumlah pengecer Dari teman dengan cara gimana atau mungkin dengan pernah kerja dimana gitu Sehingga tahu dan ngerti ngoplosnya itu Teman gas, Pak Dari? Dari teman gas? Iya Masih teman agen? Bukan Teman apa berarti? Orang kerja, orang perogadi Orang kerja di? Kerja di? Di agen gas? Bukan Penangkapan ini berdasarkan laporan warga yang mendapati praktek pengoplosan LPG Dari penyidikan terungkap tersangka memindahkan isi empat tabung bersubsidi ke satu tabung 12 kg Dan LPG hasil oblosan dijual dengan harga 110 ribu rupiah Ini jauh lebih murah dari harga di pasaran Dengan cara empat tabung gas 3 kg atau subsidi ini Kemudian dioplos ke tabung gas 12 kg Kemudian dijual kepada si pelanggan Jadi satu tabungnya 110 atau 115 ribu rupiah per tabung yang 12 kg Apa ada jaringan atau seluruhnya? Untuk sementara dia melakukan sendiri Tersangka hanya sendirian dalam menjalankan aksinya Polisi mengadakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun kurungan penjara Ya saudara, satu lagi sajian baru dari Hotel Santika Pekalangan yaitu Onokopi Sajian ini merupakan perpaduan kopi lokal dan susu disajikan dingin maupun panas Onokopi ini merupakan salah satu upaya hotel yang bernaung di bawah KG Group Untuk mengenalkan kopi lokal Pekalangan kepada tamu hotel Kira-kira seperti apa rasanya? Saudara berikut ini liputannya untuk Anda Hotel Santika Pekalangan terhenti-hentinya berinovasi dalam produk makanan dan minuman Baru saja melancing ikipai dan brownout beberapa bulan lalu Kini Hotel Santika Pekalangan hadirkan Onokopi Motivasi Hotel Santika Pekalangan meloncing es kopi mantan dengan nama Onokopi Terinspirasi dari peluang bisnis produk makanan dan minuman Yaitu pasca tersambungnya seluruh ruas total Jawa Hotel Santika jika ingin menyuguhkan kopi yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa Motivasi lain yang tak kalah menarik adalah karena mereka memiliki konsep Untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi penggunaan sampah plastik Sasaran penikmata rokokopi ini untuk sementara difokuskan adalah tamu yang mengginap di Hotel Santika Pekalangan Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ketika sudah launching Bisa memberikan tambahan varian untuk masyarakat di kota Pekalangan sendiri Untuk variannya sendiri khusus baru satu yaitu es kopi susu mantan Meski dari segi namanya sedikit kurang aneh di telinga Tetapi ini singkatan dari mantapnya kelewatan Motivasi sendiri kami kan sebelumnya sudah mengeluarkan beberapa produk oleh-oleh Yang pertama Brown Nut kemudian Iki Pie Nah tahun ini di akhir tahun dengan disambungnya tol Pulau Jawa Ini kami yakin bahwa potensi untuk oleh-oleh di luar makanan akan menjadi lebih meningkat Contoh salah satunya adalah minuman Kami kenapa membuat onokopi? Karena onokopi ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan Dari mulai anak kecil hingga dewasa Karena basicnya memang robusta Jadi aman untuk perut kita Onokopi berbeda dari yang lain Perbedaan onokopi sendiri adalah kopi yang biasa dinikmati di luar pakai es batu putih Di Hotel Santika Pekalengan dicoba kreasi baru es batu berwarna hitam menggunakan kopi Jadi rasanya tidak berubah ketika es mencair Anda penasaran menikmati es kopi mantan di Hotel Santika Pekalengan? Hari Mawan, Kompas TV Pekalengan Terima kasih sampai di sini Kompas Pekalengan hari ini Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalengan Kami undur diri dan tetap saksikan Serangka program berita di Kompas TV Dependent Terpercaya Terima kasih telah menonton!